Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo selasa siang mengecek langsung kesiapan rumah sakit Tugu Rejo, Kota Semarang yang menjadi salah satu rumah sakit terujukan pemberian vaksin pada tenaga medis dan non-medis Kota Semarang. Selain untuk memastikan tenaga medis yang akan menjalani vaksinasi untuk tahap pertama ini, Ganjar juga mengecek kesiapan ruang vaksinator yang sudah disiapkan oleh pihak rumah sakit setempat. Selain tenaga medis, pejabat non-medis seperti Wakil Gubernur dan Kepala Kejaksaan Tinggi juga akan melakukan vaksin di rumah sakit Tugu Semarang. Untuk tahap awal, pemberian vaksin akan dilakukan di tiga wilayah, yaitu Kota Semarang, Kota Solo, dan Kabupaten Semarang. Tugu memulai persiapan untuk melakukan vaksinasi. Pak Dinka sudah menyiapkan proses vaksinasi yang untuk pertama kali nanti mau dilakukan di Semarang, Solo, sama Kabupaten Semarang. Ini Kota Semarang, Kota Solo, Kabupaten Semarang untuk tahap pertama di tanggal 14. Terus kemudian rumah sakit Tugu, kita pakai untuk melakukan pengecekan teman-teman yang besok akan melakukan pertama mobil khusus yang Porto Pindang. Jadi Pak Babuk juga sudah, Pak Kajati besok ya Pak Kajati besok, Pak Pangdam, Pak Kapolda juga di rumah sakit Polri dan Beni masing-masing. Dan tadi kita juga sampaikan sekaligus kepada NAKES untuk menyamangati mereka bahwa kita siap betul dengan vaksinasi. Rencananya setelah mendapat rekomendasi dari Balai Pomprovinci Jawa Tengah, vaksin sudah bisa didistribusikan ke rumah sakit menjadi rujukan untuk melakukan vaksinasi kepada tenaga medis maupun medis yang telah ditunjuk.